Hari ini kita sedang berada di kampung Cilejet RT01 RW01, Desa Batok, Kecamatan Tenjok. Kita lagi mau menuju rumah Bapak Aan. Celakaan di jalur kereta hingga tangannya putus. Nah setelah putus, ada yang ngebantu dari Jakarta untuk dibuatkan tangan palsu itu. Aan tinggal sendiri di rumahnya. Namun saya ketengah dari warga, Aan ini sehari-hari ya seperti kerja harian lepas. Nah mari kita ke rumahnya. Aan The Robot Itulah julukan yang diberikan warga kepada An Rosmanah, warga kampung Cilejet RT01 RW01, Kecamatan Tenjok. Pria kelahiran 1979 itu mendapat julukan tersebut lantaran tangan kanannya menggunakan alat bantu dari limbah plastik. Nah itu rumah Aan, yang depan rumahnya ada bacaan robot. Itu rumahnya Aan, yang tangannya robot itu. Aan-nya tidak ada di rumah, mungkin lagi keluar, kita lagi ngobrol, kita ngobrol sama keluarganya. Bu, encan-encan baliknya Bu? kecelakaan di kereta tuh kecelakaan di kereta langsung dibawa ke Tangerang di Tangerang di rumah sakit Tangerang berapa ya tiga minggu mana di rumah sakit Tangerang berarti itu kecelakaan ada 10 tahun yang lalu ya ada 10 tahun yang lalu 15 tahun itu kecelakaan di kereta Cilejet bukan di situ yang sebelah sana sebelah sana Bu itu waktu jadinya waktu bujang atau udah punya istri waktu bujangan aku udah punya istri sih lupa masih bujangan kalilah bujangan oh masih bujangan dia kan dia pengen motor ya pengen motor terus jadi dia tuh berstasi beruntungin tangannya gitu langsung itu dia udah di udah sembuh langsung dibeliin sama mamahnya dibeliin motor udah ngejual apa itu ya ngejual ngejual sawah lah mamahnya itu tangannya dapet dari mana bu tangannya dapet di Indosiar dapet dari Indosiar bu ya dikasih ya bu ya dikasih ya bak film-film Robocop Aan sehari-hari menggunakan alat bantu untuk menjalankan rutinitasnya 10 tahun lalu Aan mengalami kecelakaan tak jauh dari stasiun Cilejet hingga tangan kanannya terputus sementara menurut keterangan keluarga sejak sang istri meninggal Aan hidup seorang diri sehari-hari ia mengamen di jalanan dan manggung di acara hajatan demi menyambung hidup mulia diva Metropolitan TV melaporkan sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax